Pembangunan dan pembangunan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka beri masukan dalam Lomba Kelurahan tahun 2021 Dalam rangka evaluasi perkembangan kelurahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Solo Selasa 6 April 2021 menggelar paparan lurah dalam rangka Lomba Kelurahan Tingkat Kota Solo tahun 2021 di Balai Tawang Arum, Balai Kota Solo Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka beserta istri Selvi Ananda hadir dalam paparan tersebut dan memberikan masukan terkait protokol kesehatan dan kesiapan para lurah dalam mendorong persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM Juli 2021 Dalam kegiatan blusuhan ketika kampanye pilkada Wali Kota 2020 silam Wali Kota mengungkapkan seringnya menemui warga khususnya anak-anak tidak memakai masker Sementara Kepala DPPP APM Sriwardani mengungkapkan Lomba Kelurahan tersebut dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat Pemerintah Kota Solo mengupayakan menumbuh kembangkan kelurahan melalui antara lain penguatan kelembagaan swadaya serta gotong royong masyarakatnya Agar sesuai maka ada usaha dalam mendorong kelurahan dan masyarakat dalam evaluasi kelurahan dalam bentuk lomba antarkelurahan dari lima kecamatan di Kota Solo Di beberkannya maksud evaluasi untuk dorong inovasi pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat Di vaksin, nah ini kalau anak-anak ini kan belum pulih di vaksin apalagi nanti bulan jendim kita mau buka sekolah ini persiapannya pak lura agar wadahnya terutama korak-korakannya bisa mendorong anak-anak itu bisa inisiatif dan terbiasa memakai masker seperti anak-anak dan terkirakan jadi kalau ini dulu di waktu masa saya kampung ini modul somo ini termasuk yang paling tinggi tentang COVID-nya dan kemarin waktu ada pertemuan dengan kurang-kurang itu saya juga pengaksuan untuk vaksinasi nangisnya ini modul somo termasuk yang paling tinggi di nomor satu ini saya sangat selesai sering sekali menemui warga terutama anak-anak ini ya sepeda turunan lari-lari di kampung-kampung tidak memakai masker lomba antar kelurahan tersebut untuk mengetahui capaian kelurahan dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat dan kelurahan juga sebagai wadah apresiasi pemerintah pusat pada daerah atas prestasi memajukan kelurahan sasaran lomba dalam rangka evaluasi hasil pembangunan dalam satu tahun dalam wujud ekonomi sosialisasi budaya berdasarkan data Januari hingga Desember 2020 diketahui penetapan juara lomba kelurahan ditetapkan dengan surat keputusan wali kota Solo penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi berupa piala dan hadiah berupa uang masing-masing sebesar 10 juta rupiah untuk juara 1 8 juta rupiah untuk juara 2 7 juta rupiah untuk juara 3 6 juta harapan 1 dan 5 juta harapan 2 lomba yang masuk putaran final merupakan yang terbaik dari masing-masing kecamatan yaitu Kelurahan Mojo Songo, Cebres Kelurahan Bumi, Lawean Kelurahan Banyuanyar, Banjarsari Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon dan Kelurahan Kemelayan, Serengan tahap lomba yang mengusung tema Desa dan Kelurahan Bangkit Sehat Maju dan Sejahtera di masa pandemi COVID-19 berupa pemeriksaan administrasi pada Senin 5 April di Aula Kantor DPPP APM dan paparan lurah di Balai Tawang Arum 6 April 2021 7 April 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton